Pemilihan legislatif 2019 menjadi pijakan pertama Partai Perindo untuk bisa ambil bagian dalam memajukan bangsa dan negara. Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo menjamin jika perwakilan suara partai di kursi dewan akan berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Semangat perjuangan Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat tidak pernah kuncup. Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, didampingi Ketua Umum Sayap Kartini Perindo, Liliana Tanaya Tanu Sudibyo, serta Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofik, terus berkeliling ke setiap daerah pemilihan untuk turut mengkampanyekan calon anggota legislatif yang diusung. Satu persatu caleg dari tingkat DPR RI hingga kabupaten dan kota diperkenalkan kepada masyarakat. Ya tentunya kan saya harus memperkenalkan mereka ke masyarakat supaya dikenal, dan bukan dikenal saja, saya minta mereka juga menyampaikan misi-misinya supaya masyarakat tahu kenapa mereka nyalek, tujuannya apa. Di samping partai punya juga tujuan apa yang diperjuangkan, tapi caleg kan juga pasti juga mudah aspirasinya. Jadi saya minta mereka menyampaikan kepada masyarakat. Caleg Perindo akan membawa warna baru dalam tetanan perpolitikan tanah air, dan yang pasti mensejahterakan masyarakat dari berbagai aspek pembangunan. Oke saya Wibowo, biasa dikenal dengan Kang Bowo, saya caleg Perindo nomor 21, dan saya akan berjuang untuk masyarakat Cilacap dan Banyumas agar ekonominya lebih meningkat. Siap memperjuangkan UMKM untuk masyarakat kabupaten Banyumas dan Cilacap. Masih dalam rangkaian safari politiknya, Partai Perindo menggelar bazar murah Partai Perindo di Jalan Urib Sumo Harjo, Cilacap, Jawa Tengah. Sebagai inisiator penjualan beras murah, Kartini Perindo menyerukan semangat kerja keras dan pantang menyerah, terutama untuk kaum perempuan. Kalau untuk kaum perempuan, kita harus tingkatkan produktivitasnya, karena kita melihat di sini ibu-ibu sudah tua, tapi mereka tetap daya juangnya itu ada. Meskipun tadi kita juga wawancara satu ibu, sudah umur 77 tahun, dan dia dari muda dia bekerja sampai sekarang untuk menghidupi anak dan cucunya. Itu daya juang yang luar biasa menurut saya. Jadi anak-anak itu harus tergugah juga untuk melihat ibunya kok susah payah bekerja, dia harus bekerja juga. Terima kasih Partai Perindo. Sebelum kembali bertolak ke Jakarta, HT juga menyempatkan diri untuk singgah ke wilayah Juruklegi, desa Tritehlor, Cilacap. Dalam kesempatan ini, HT membuka penjualan bazar murah perindu dan menutup lawatan politiknya dengan melakukan diet fogging di wilayah tersebut. Tim Liputan AI News melaporkan.